Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 yang sama-sama kita berhati-hati dan 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 kita berhati-hati Habib bin Malib ini berkata, Ya Muhammad, antar ta'ala, Anda memiliki mu'jizah, wahai Muhammad, kau tahu, bahwa siapapun hamba-hamba Allah yang mengaku dirinya sebagai nabi, pasti dia memiliki mu'jizah, apakah kamu memiliki mu'jizah? Maka Rasulullah s.a.w. menjawab, mengaturi apa yang kamu inginkan bahwa Habib bin Malib. Maka Habib bin Malib ini menginginkan sesuatu yang diluar akal manusia. Habib bin Malib ini berkata, Wahai Muhammad, pada saat ini, pada waktu siang ini, di saat maka hari masih terbit, waktu itu itu siang. Di saat maka hari masih terbit, aku menginginkan keluarga mu'jizah. Maka Rasulullah s.a.w. berkata, apa yang kamu inginkan darimu. Saat ini kau harus mengeluarkan maka habis saat ini juga. Setelah pada hari itu terbit, maka alam itu menjadi belakang pulita. Setelah alam ini belakang pulita, kau harus mengeluarkan buah saat ini juga. Sehingga akhirnya bulan itu menerangkan kegelapan malam. Setelah bulan itu terbit, kau perintahkan bulan itu tempur mengharap kepadamu. Lalu kau buah, bulan itu menjadi buah bahagia. Setelah belakang pulita, kau masukkan sebelah belakang pulita ke tanganmu. Lalu kau masukkan lagi. Setelah belakang pulita ke tangan dirimu. Lalu kau keluarkan. Kedua belakang pulita itu dari balik tanjungmu dan dari satu. Setelah itu, bulan itu langsung bersaksi. Kedua belakang pulita ke tangan dirimu. Kedua belakang pulita ke tangan dirimu. Kedua belakang pulita ke tangan dirimu. Seandainya aku bisa menenuhi semua keinginanmu. Apakah kamu mau masuk ke tangan Islam? Dan karena dia terpaksa, wahai Habib bin Malik. Maka Habib bin Malik ini berkata. Masih ada satu lagi, wahai Muhammad. Kedua belakang pulita ke tangan dirimu. Kedua belakang pulita ke tangan dirimu. Lalu setelah itu, Rasulullah langsung menekan dirimu. Untuk melaksanakan suara berbual. Memohon kepada Allah SWT. Walaupun. Di saat Rasulullah sedang tujuh. Maka puluhlah Malaykan Dibriil. Yang ditemani. 124 ribu naik. Mengucapkan salam ke tangan dirimu. Satu-satunya. Malaika Dibriil. Assalamualaikum. Malaika Dibriil berkata. Assalamualaikum. Ya Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab dengan ujaban. Wa'alaikum salam. Ya ayuhal para. Wahai para malaika. Wahai para malaika. Wahai Dibriil. Maka malaika Dibriil ini berkata. Ya Rasulullah. Sesungguhnya Allah menindibkan salam kembalam. Allah mengatakan. Tuhu tidak apa yang diizinkan oleh khabib bin Malik. Karena sesungguhnya Allah SWT telah menentukan matahari untukmu. Allah SWT telah menentukan bulan. Siapkan malam untuk keretaannya Rasulullah. Dan satu hal lagi Rasulullah. Bahwasan yang sedang dipikirkan oleh khabib bin Malik. Yaitu khabib bin Malik ini. Belah mempunyai seorang putri. Yang tidak mempunyai kedua tangan dan kedua kaki. Serta tidak mempunyai kedua mata. Tetapi tidak mempunyai kedua mata. Dan atas kesaksiannya Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dan kau itu adalah putusannya Allah. Maka Allah akan mengembalikan. Kekurangan seluruh tubuh putri. Habib bin Malik. Lalu setelah itu. Rasulullah berhenti menunggu balik. Dan bertemu kepada. Habib bin Malik. Lalu setelah bertemu. Rasulullah langsung berkata. Habib bin Malik. Wahai Habib bin Malik. Aku akan penuhi semua inginanmu. Jika kau ingin aku tegalkan matahari. Selanjutnya juga. Maka ada izin Allah. Wahai matahari. Tenggalkan kau dan izin Allah. Maka setelah matahari itu. Tenggalkan. Setelah matahari itu. Tenggalkan. Setelah matahari itu. Setelah matahari itu. Lalu Rasulullah mengunjungkan anak-anak rasa. Setelah matahari itu. Terkata. Wahai bulan. Maka hasilnya matahari itu. Untuk memberikan kehadungan yang nadi. Bisa tiba. Muhammad. Lalu setelah matahari itu. Rasulullah terkata kepada Tuhan. Wahai bulan. Tenggalkan. Mengharap matahari itu. Maka hasilnya matahari itu. Tentu mengharapnya kuliah dari. Besar tiba Muhammad. S.A.W. S.A.W. Setelah bulan itu. Berada di hadapan Rasulullah. S.A.W. Maka dengan izin Allah. Rasulullah memutar rapat tangannya. Sambil berkata. Wahai bulan. Dengan izin Allah. Terbelah anda menjadi dua. Maka hasilnya matahari itu. Terbelah menjadi dua. Setelah bulan ini. Terbelah menjadi dua. Maka separuh belahan itu. Masuk ke tangan kiri Rasulullah. S.A.W. 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 Setelah bulan itu. Akhirnya kedua belahan itu. Kedua belahan itu. Kedua belahan itu keluar. Dari belahan itu. S.A.W. Setelah bulan itu. Langsung berkata. Ash'hadu. Allah. Ilaha. Allah. Wa ash'hadu. Anna. Muhammad. Rasulullah. S.A.W. S.A.W. Lalu setelah itu. Rasulullah menunjukkan. Kedua belahan itu. Kedua belahan. Kedua belahan. Rasulullah. S.A.W. Berkata. Wahai bulan. Dengan izin Allah. Terpengar. Kedua belahan. Maka akhirnya. Abulah itu. Menerangi. Kedua belahan. Malam. Lalu setelah itu. Rasulullah. Berkata. Lagi. Wahai bulan. Dengan izin Allah. Terpengar. Lagi. Dan terpengar. Maka akhirnya. Abulah itu. Terpengar. Dan matahari itu. Terpengar. Menerangi. Lagi. Seperti. Kedua. Sehingga. Ini. Penunggar. Kedua. Penunggar. Terpengar. Ini. Melihat keadaikan. Yang begitu. Hebat. Kedengeri. Rasulullah alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam Lalu setelah itu Rasulullah berkata kepada Habib bin Marek Wahai Habib bin Marek, aku akan kumpaskan semua keinginan Maka Habib bin Marek ini berkata, masih ada satu lagi, wahai Muhammad Kita harus mengetahui apa yang sedang aku pikirkan saat ini Maka setelah itu juga, Rasulullah alaihi wa sallam alaihi wa sallam berkata Aku tahu bahwa saya yang sedang kau pikirkan saat ini Yaitu kita telah mempunyai seorang putri Yang tidak mempunyai kedua tangan dan kedua kaki Serta tidak mempunyai kedua mata Tetapi dengan izin Allah, pulanglah kau ke rumah Maha Habib bin Marek, pasti kau akan melihat Putri itu telah mempunyai kedua tangan dan kedua kaki Serta mempunyai kedua mata Karena dengan izin Allah Dan ada kesaksianmu, bahwa dia adalah Tuhan selain Allah Dan Nabi Muhammad itu adalah putusannya Allah Serta tidak mempunyai kedua kaki Maha Al-Islami Manda, Al-Islami Manda Yang paling berundung kita Karena kita mempunyai Nabi Yang mempunyai kehadatan Mu'ijat yang terdipus bahan Yang terdipus hebat dan murid alia Dari Allah SWT Dan insya Allah Kehadiran kita di Masjid yang mulai ini Inilah yang tidak mempunyai kecintaan kita Tuhan Nabi Muhammad SAW Sebagai anak yang disandakan Oleh Tuhan Nabi Muhammad SAW Jatuhi syarul marfu Ma'aman Ahabba Pada masanya telah kehadiran kaki Kita manusia semua akan dikumpulkan Bisa tak orang yang dia cintai Kita semua akan dikumpulkan Rasulullah SAW Tuhan Nabi Muhammad SAW Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton